Ini menjadi gamau ngomong, kalau di Sunda misalnya di Bogor, di Bandung jadi istri Sunda Kemudian Cina dateng atau bisa ke Jawa, jadi bisa gamelan Jawa Kodenya, kalau di DKI kodenya asli gamau ngomong ini dari Cina ini Ini alat gesek, kayak ya? Mungkin kalau kamu nalihat film dari Hongkong atau dari Cina ada Mereka pegang ini, ini cirinya Masih cip dari Cina awal Ini apa sih ciri-ciri khas gamau ngomong ini? Ciri-ciri ya? Ini Cian Gitu tadi? Oh gitu, kalau gak ada ini Jadi pakem gamau ngomong gak ada Kalau gak ada Cian Namanya Cian? Aslinya Kong Ayan, tapi Ciman-Ciman Betawi Lenong-Lenong yang ngomong-ngomong panggilnya Udah singkatnya Te'yan Sebenernya Kong Ayan Maksudnya kan ada Kong Ayan, ada Cukong Ada Kong Ayan, Cukong, Te'yan Cukong itu ngomong-ngomong Kalau di Bara Selancong itu gak ada yang diolah ngomong-ngomong Nah itu, ini Diolah yang biasa Menurut Bapak Ada atau enggak alat musik yang mencirikan tentang musik tradisional kita Khususnya Gambang Keromong Yang sangat-sangat mewakili Gambang Keromong itu Alat musik apa? Mewakili Gambang Keromong itu Yang di Keromong ini sama Te'yan Terus Siapa aja seniman yang udah menestarikan musik Gambang Keromong itu? Banyak kecil mobil, kecil nasir, tuh Almar Rumah Mori Itu yang paling terkenal? Oh, yang terkenal di DKI Almar Rumah, rumah semua Udah pernah mencengah semua Almar ini tentus-tentusnya Kira-kira yang paling yang Bapak sukanya dari semua seniman yang udah mencari musik Gambang Keromong itu Ada yang sangat-sangat mewakili yang sangat-sangat sukanya atau menjadi inspirasi Bapak? Ya, kalo saya sih Semuanya suka dengan musik Gambang Keromong Khususnya ya Gambang Keromong Sebenernya saya Semua Apa ya Musik Gambang Keromong itu Senang semua Klonco Koshida Gambang Keromong sih senang Tapi yang lebih senangnya ini Gambang Keromong Soalnya itu yang Ciri khas Orang Betawi saya bodo Terhasil ke Jakarta Apa aja makna dari Nama Gambang Keromong tadi? Ya Gambang Keromong itu Terdiri Yang kayu ke Gambang Yang ini Yang Perubu ini Romo Jadilah Gambang Keromong Gambang Keromong Gitu Kalo ga ini Ga ini Buang Gambang Keromong Apa itu Tarli Apa dah Gitu Dilihasa itu Gambang Keromong itu Dibantu TNI tadi Selanjutnya Bagaimana cara Melestarikan musik Gambang Keromong Di era yang modern? Saya melestarikan Gambang Keromong Awalnya dari Sekolah 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 Beberapa SP SMP Sudah punya Gambang Keromong Jadi Awalnya Ya Di sekolah Makanya Pemain Gambang Keromong Yang muda-muda Itu bukan orang Bukawi Bukan orang Batak Bukan orang Jawa Bukan orang Jawa Bukan orang Jawa Soalnya kayak di sekolah ini kan Suku macem-macem Jadi Dia ikut ekolnya Musik Gambang Keromong Itu Contohnya Grup saya Grup saya itu macam-macem Atau orang Jelacak Pemain Gambang Keromong Pemain Gambang Keromong Grup saya maksudnya Itu macam-macam Itu saya bawa hal dari sekolah Dari Esko Udah jadi Saya tarik kemarin Bukan saya Berikan pendapat Dan pesan untuk para sendirian Ini di jaman ini sekarang Dan untuk menyiasi penerus Bukan pendapatan Bukan pendapatan Lagi pesan saya Walaupun ini di jaman Jawa Modern Ada banyak Kayak Budaya-budaya luar Masuk ke Indonesia Utama ke Jakarta Tapi Jangan lupa lah ini Masalah budaya kita Budaya Betawi Apalagi yang kamu ini Sekolah di DKI Walaupun bukan orang mana Orang daerah Tapi sekolah di DKI Itu wajib melestarikan Budaya Betawi Budaya Betawi Budaya Betari Gambang Keromong Wenong Atau apa Yang pertama Apa Pelajar DKI itu Harus wajib melestarikan Budaya Betawi Karena Anda Belajarnya di DKI Jadi jangan lupa lah Budaya Betawi Orang perkembangan Zaman ini udah kayak gini Memulai Bapak Bisa Melestarikan Atau Mulai nyanyi Gambang Keromong ini Apa sih Pak? Awalnya Saya dulu masih anak-anak Masih SMP Gue lagi bener Om Mungkin Kalau Anda Kamu ini kenal Udi Denganga Dikenetron Dikenal Ya Yang suka jadi asif Itu bapaknya yang punya lenong Jadi Saya ini Ditarik Diajak main lenong Sama bapaknya Bang Udi Denganga Itu Jadi silahatnya di kerek Pemain lenong Ada kereknya itu Pelayarnya Nah Disani Personil Atau pemain lenong itu Istirahat Saya ini iseng-iseng Nyambah-nyubah Oh Gue cinyamin ini Ya Malam-alamah senang Jadi silah Islah Saya Fotodidak Memang kayak guru Saya waktu itu Kinin Karena saya hobi musik Dia ternyata Itu awalnya Lalu Diajak-ajak ini Jadi Terserah dengan Gampang Romo Gitu Ditambah Tahun 1995 Ada ulang tahun Indonesia Indonesia Mas Yang mengecet Pelurahan Ero itu Harus mengadakan Kerapal Makail musik Nah Saya iseng-iseng Nih Karena saya Disini Memegang Kerapal di 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 Uang tahun Indonesia Emas Saya iseng-iseng Pake gamelan Minjem Lalu 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 Bandung Lalu 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 Dari Enam Nah Itu awalnya Gara-gara Ulang tahun Indonesia Mas Erosya Mengadakan Kana pengurus Dari Lagu Awalnya Lalu 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 jari-jari, kicir-kicir, sampai sekarang Terima kasih kok, udah pengen menjawab semuanya dari kita Ya, itu ya pengalaman yang benar-benar Pengalaman saya kayak gitu Awalnya tuh, awalnya saya jadi penganggur homo Itu awalnya, ulang tahun di Indonesia Mas Kita tak berjima Karena kan apa, itu dia ini penganggur homo Nah, tadi yang kamu Ciri-ciri khas Gampang terumong ya Kalau gak ada ini, gak mau gak Jadi, ciri-ciri khas ini ya Ini juga ciri khas Kalau gak ada ini, gak enak Gak ada pakung-gang terumong Gila Ini, ini ciri-cirinya Kalau gak ada kocokan ini, gak ada kocokan ini Gak ada jari-gang terumong Cila-cila-cila Ini dia Nah, ini ciri-cirinya Nah, ini ciri-cirinya Kalau gak ada kocokan ini, gak ada pakung-gang terumong Apa itu musik Taring, apa itu musik dari Ganglan Jawa gitu Ini, ciri-cirinya kocokan ini Ini kocokan ini, gak ada ciri-cirinya Ini kalau gak ada ini, gak ada ciri-cirinya Apa itu tearling, apa yang jai-pohon gitu ya Jadi, ciri-cirinya ini sama Gitu aja, kocokannya Nah, itu ada juga Yang gak bisa medahin Gampang-gampang terumong sama Lenong Lenong itu gampang terumong Ada sebuah cerita drama Itu jadi Lenong Alat itu jadi dia juga Alat gamang terumong Misalnya kamu punya alat gamang terumong Temen kamu punya sebuah cerita drama Kamu gabungin Itu jadi Lenong Gampang-gampang itu hanya nyanyi Bicanda-bicanda Kalau Lenong itu ada sebuah cerita Apa yang seperti itu Habis gambang-gampang Ya ini, musik pengirinya ini Ya gak, gak, gak patokannya Banyak oleh mahasiswa yang ngerti Lenong sama Gampang-gampang bisa main Pokoknya bedanya Kalau Gampang-gampang lagu-lagu Lalu Lenong, Gampang-gampang Membanggakan sebuah cerita Brahma, itu aja Atau teater Jika mau kemarin Jika Lenong Makasih pak Sama-sama Ada pengen job Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya